Kongkar muat, oksigen di rumah sakit, bakti asih, bunyayuh, dikawal dan dijaga oleh anggota Satrasen Poles Berbes 40 tabung Jadi kita mendapatkan informasi kaitan ketersediaan oksigen di beberapa rumah sakit Kabupaten Berbes ini mengalami kekurangan Sehingga kami koordinasi dengan pihak rumah sakit, rumah sakit mana saja kekurangan Agar kami bisa bantu untuk pendistribusian menjadi lebih cepat Berdasarkan data yang kita dapati ada beberapa rumah sakit Kemudian kita langsung koordinasi dengan samator yang berada di Tegal Agar kebutuhan oksigen yang di Kabupaten Berbes ini didahulukan Alhamdulillah kemarin koordinasi berjalan dengan lancar Dan beberapa rumah sakit seperti rumah sakit RSBA, Jati Barang Kemarin kita berhasil melakukan pendistribusian dan melakukan pengawalan sebanyak 40 tabung Kemudian di rumah sakit bumi ayu juga kita berhasil untuk segera mengantar sebanyak 30 tabung Dan di dijaya hari ini akan terdistribusi sebanyak 30 tabung Sehingga kekurangan-kekurangan oksigen yang berada di wilayah Kabupaten Berbes ini Terutama rumah sakit-rumah sakit dapat kita laksanakan Dan sampai dengan saat ini kita monitor semuanya sudah tercukupi Kalau melihat kelangan itu memang kebutuhan yang tinggi itu gimana sih? Berdasarkan fakta di lapangan memang kita lihat bahwa covid ini sedang meningkat Sehingga kebutuhan-kebutuhan oksigen itu otomatis semakin meningkat juga Sehingga terjadi antrian-antrian di beberapa samator oksigen Sehingga keterlambatan untuk pengiriman Ya Alhamdulillah terpenuhi sih Cuma butuh waktu karena adanya antrian yang panjang Jadi kami imbau kepada masyarakat Kepada tokoh-tokoh kesehatan Kepada apotik Yang pertama situasi lagi darurat seperti ini Janganlah kita mengambil keuntungan dari masyarakat yang sedang kesulitan Contohnya dengan menimbun obat, menimbun vitamin Apalagi menimbun tabung oksigen Dan kemudian harganya pun dinaikkan tidak sesuai dengan standar penjualan Untuk itu kami akan menindak tegas para pelaku-pelaku usaha Yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk mengambil keuntungan Terima kasih